Intro Teguh jebol sebabkan banjir diperbaiki Pedagang pasar banjir sari jualan di jalan Kakek-kakek bikin pesawat Kakek-kakek bikin pesawat Selamat pagi saudara kompas pekalungan hari ini hadir Dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari dalam kota pekalungan maupun sekitarnya Selain tiga serotan tadi Berita tentang pemanggilan seorang camat di kudus Oleh parwas dan sejumlah peristiwa lainnya Juga akan kami sajikan Dalam kompas pekalungan kali ini Saya Manisa Putri, inilah kompas pekalungan selengkapnya Di Kompas TV, Hina Penel Terpercaya Intro Baik kita mulai kompas pekalungan hari ini Dengan perita perbaikan tanggul yang jebol Titik tanggul yang jebol di pantaran sungai yang terletak Di berbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat ini Namun perbaikan diprioritaskan di tiga titik yang mengalami kerusakan parah Ketikanya nyanyi tanggul di Dukubliwong Desa Bojongsari sepanjang 30 meter Desa Bebakan sepanjang 90 meter Dan desa Kalibuntu sepanjang 60 meter Perbaikan tanggul dilakukan Dengan cara menutup dasar tanggul menggunakan tanah Sementara untuk memperkuat dari terjangan arus saat depit air meningkat Ratusan karung berisi tanah Dan diberi penahan batang bambu yang ditanam Masih banjir lagi Berapa ini Pak? Sampai tingginya sama berapa? Waktu kemarin itu waktu hari Jumat Pas banjir besar itu Di sini tingginya itu rata-rata itu seleher Satu meter lebih ya? Iya di rumah Di dalam rumah Ini akibat luapan ini Pak? Luapan Cisang Garung Ini warga masih khawatir? Masih khawatir karena Apa istilahnya itu tanggul belum selesai Belum selesai dikerjakan Masih dalam proses Warga Mungsi gimana Pak? Warga Mungsi ada yang di rumah sendiri Ada yang di Yayasan MI Ada yang ke Karang Junti Ada yang ke Jawa Barat Semua Panjangnya berapa? Panjangnya sekitar 25 meter Cuman kalau yang limpas itu hampir semuanya limpas Pak Kini meski banjir telah surut Namun sebagian rumah-rumah warga Masih terendam lumpur sisa-sisa banjir Curah hujan yang masih tinggi Sangat mengancam warga dilanda oleh bencana banjir susulan Sehingga perbaikan tanggul harus segera dilakukan Agar pemikiman warga tidak kembali di genangan banjir Seperti diketahui Dalam sepakan terakhir Pemikiman warga 4 kali terendam banjir Yuli Ardianto Kompas TV Brebes Meski banjir telah mulai surut Namun aktivitas warga di daerah banjir Belum sepenuhnya pulih Untuk keperluan sehari-hari Mereka masih mengandalkan bantuan dari pemerintah Tidak mengherankan jika tiap ada bantuan datang Mereka pun berebut untuk mendapatkannya Puluhan warga korban banjir Di desa Kalibuntu Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Rela berdesakan Demi mendapatkan bantuan Rabu pagi lalu Saat bantuan datang Puluhan warga langsung menyerbu posko banjir Sejumlah warga pun terlibat aksi saling berebut Indah membuat pedugas Yang membagikan bantuan Terpaksa menghentikan sementara Karena warga tidak tertib Bantuan yang diberikan Yang diberupa roti Minyak angin Sabun Buku Dan alat tulis Warga korban banjir Tak hanya membutuhkan logistik Untuk kebutuhan hidup Namun bantuan perlengkapan Untuk anak sekolah Juga dibutuhkan Tak hanya itu Banjir yang melanda hingga hampir sepekan Membuat warga mulai terserang Berbagai penyakit Alhamdulillah sementara ini Ada sih cuma Sedikitnya kayak Hari-hari kemarin Hari kemarin kan banyak ya Tapi sekarang alhamdulillah Paling yang masih kena air Cuma 15 rumah Kurang lebih pak Saat ini untuk kebutuhan logistik Khususnya bantuan makanan Gimana pak? Ya alhamdulillah Sudah tercukupi Yang saya minta itu Lilin pak Sama air bersih Untuk minum Dan untuk penerangan Termasuk lilin Itu yang paling dibutuhkan pak Itu lilin Kenapa dibutuhkan pak? Apa malam hari padam Atau bagaimana pak? Ya karena sementara ini kan Lampu dari kemarin Nggak nyala pak Gak kini bantuan masih terus berdatangan Dari kelompok masyarakat Dan organisasi Namun sulitnya akses Paca banjir Membuat petugas kesulitan penyaluran Sehingga Akses warga untuk mendapatkan Pengobatan gratis Juga cukup jauh Warga berharap Ambulan keliling Bisa masuk ke desanya Meskitalah surut Akibat banjir yang membawa Material lumpur Membuat warga sejumlah desa Di banteran sungai Cisanggarung Disibukan untuk melakukan Pembersihan akses jalan Dan rumah Yang masih tertimbun Material lumpur Yulia Hardianto Kompas TV Brebes Kita beralih Ke informasi lain Saudara Tak ingin kecolongan Dengan maraknya terorisme Berimopolda Jawa Tengah Terus mengasah Kemampuan dengan mengkelar Pelatihan rutin Salah satunya Yang digelar Di sebuah hotel di Semarang Dalam latihan itu Mereka meledakan benda Yang diduga bom Tim Gugano Berimopolda Jawa Tengah Dengan peralatan penjinak bom Rabu pagi Mendatangi hotel Keraun Semarang Yang diancam Akan diledakan Petugas yang mendatangi Tempat kejadian Langsung melakukan penyisiran Untuk mencari Barang yang diduga Berisi bahan pelodak Selain melakukan penyisiran Di lobby hotel Petugas juga melakukan Penjagaan di depan hotel Untuk mengevakuasi pengunjung Penyisiran yang dengan Menggunakan alat pelacak Berhasil menemukan Sebuah tas hitam Yang diduga berisi Bahan pelodak Oleh petugas Tas tersebut kemudian Dievakuasi Untuk dilakukan pengamanan Tas yang diduga berisi Bahan pelodak Oleh petugas Kemudian dilakukan Pelodakan di depan hotel Bia hotel menghubungi Kepolisian Forestabes Marang Kemudian Forestabes Memerintahkan kami Untuk datang Kesini Bersama Anjing pelacak Kemudian tim Jibom kami Setelah itu Baru kita melaksanakan Stilisasi Mengecek kebenaran Dari ancaman tadi Ternyata ada Tas Yang ada di lobby Dan tadi Di lantai 6 Juga ada Kemudian setelah itu Baru kita Deteksi Baru disimpulkan Harus di Regging Agar aman Dari bahaya Baik petugas Maupun masyarakat Aksi penyisiran hotel Serta pelodakan bom Diakui sebagai Pelatihan rutin Dalam memberikan Kenyamanan Kepada masyarakat Kini kami hadirkan Jawa salat selengkapnya Untuk ada yang berada Di wilayah Bekalangan Dan sekitarnya Pedagang pasar banjar Sari Jualan di jalan Lantikan informasi Selengkapnya Setelah periwaraan Berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kepada masyarakat Kepada masyarakat Kepada masyarakat Terima kasih.